Alhamdulillah Maka dengan kecintaan Allah bagi hamba Kemudian taufik Allah bagi hamba Maka terwujudlah itu ketaatan-ketaatan tadi Terwujudlah ketaatan-ketaatan itu Pada intinya Allah jualah yang memberikan anugerah atasnya Allah yang mencintai dia Allah yang memberi taufik kepada dia Untuk itu perbuatan taat yang terbit dari orang yang beriman Orang yang beriman sempurna itu Tidak melihat dirinya itu bisa taat Orang yang beriman sempurna itu Karena melihat dirinya itu mampu untuk taat kepada Allah Kalau ada taat dia ingat taufik Allah Dan dia tidak menisbahkan Itu amal-amal salih yang dia lakukan Dan ahwal keadaan-keadaan yang diridai Ilaiha kepada dirinya Orang-orang yang beriman sempurna itu Kada mau menisbahkan amal salih kepada dirinya Paman kawala siapa yang berkata Ana salaitu aku sembahyang Wa ana sumtu aku puasa Wa ana tasaddaktu aku besedakah Wa ana ahuju aku berhaji Wa ana syakirun aku bersyukur Wa ana sabir aku sabar Orang yang menisbahkan itu kepada dirinya Lam yakun mu'minan kamila Dia belum menjadi orang yang beriman sempurna Belum menjadi orang yang beriman sempurna Mendingnya itu mengatakan Aku bersedakah tadi Aku memberi tadi Nah itu belum beriman sempurna Boleh kita mengatakan demikian Aku sembahyang Aku yang puasa Boleh Dikatakan Tapi dalam hati kita selalu ingat Bahwa itu adalah Taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Bila hati kita Kadang menyambung demikian Aku sembahyang Dalam hati pun aku sembahyang Ini belum beriman sempurna Di mulut aku sembahyang Tapi di hatinya adalah Ini taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nah itu orang yang beriman sempurna Kenapa orang yang berkata Aku sembahyang Aku puasa Aku bezakat Itu belum dikatakan Orang beriman sempurna Karena dia menisbahkan Itu amal Itu ahwal Kepada dirinya sendiri Yang menganggap itu amal Itu ahwal Terbit daripada dirinya Lupa Kepada Allah Yang memberikan Taufik kepadanya Ini boleh saja kita Aku tadi bersedakah Ayu kepada Bapak Aku tadi sembahyang Ada Bapak Asal di hati kita ingat Nah di hati ingat Bahwa kita itu bisa Sumbahyang Bisa itu sadakah Karena diberi Allah Taufik Allah Tadi Dikawatirkan orang yang demikian itu Kedatangan sifat ujuk Yang menggugurkan amalnya Dan khawatirnya itu Aku sembahyang Aku pesak puasa Aku bersedakah Di hatinya lupa Bahwa itu dari Allah Dan khawatir Orang ini jadi ujuk Nah menggugurkan Akan amal-amalnya itu Sampai jumpa